Jadi ini adalah aplikasi kita untuk membantu guru-guru menerapkan kurikulum Merdeka ini dan belajar untuk menjadi suatu pengajar yang lebih baik. Platform Merdeka Mengajar ini adalah platform yang menjadi kayak temannya guru. Ini benar-benar menjadi temannya guru. Dan ada tiga fungsi utama di mana guru itu bisa menggunakan aplikasi. Yang pertama adalah untuk mengajar. Berbagai macam toolkit-toolkit untuk membantu guru itu mengajar. Kedua, sama pentingnya bahkan mungkin lebih penting lagi adalah sarana untuk guru belajar. Guru yang terbaik saya selalu bilang. Guru yang terbaik itu bukan guru yang terpintar. Guru yang terbaik adalah guru yang dirinya, merasa dirinya adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak berhenti belajar dan tidak berhenti berinovasi. Jadi fungsi kedua daripada aplikasi ini adalah untuk guru secara mandiri bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan ketiga, ini adalah platform untuk guru bisa berkarya. Guru bisa berkarya. Jadi bayangin kalau saya guru, apa sih gunanya aplikasi ini? Oke, aplikasinya akan membantu saya mengajar kurikulum merdeka secara lebih efektif. Kedua, saya akan bisa belajar skill-skill baru, belajar konsep-konsep baru dari aplikasi ini untuk mengupgrade diri saya. Dan tiga, saya bisa berkarya dan sharing karya saya kepada guru-guru lain dan komunitas. Untuk mendapatkan masukan, untuk juga membantu guru-guru lain, networking, dan lain-lain. Dan kami ini bekerjasama dengan GovTech Edu, salah satu tim yang di dalam PT Telkom, yang berkolaborasi dengan kita, tim terdedikasi untuk mengembangkan platform Merdeka Mengajar ini. Berikut, platform Merdeka Mengajar ini adalah suatu referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar mereka. Kita di dalam aplikasi ini, ada lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Perangkat ajar itu toolkit-toolkit materi, konten, yang berbasis kurikulum merdeka. Jadi ada berbagai macam konten, dari berbagai macam mata pelajaran ada di dalam aplikasi ini. Jadi ini adalah perangkat-perangkat ajar yang praktis, pragmatis, yang bisa digunakan langsung di dalam kurikulum Merdeka, di dalam ruang kelas. Bagi guru-guru ini bisa menggunakan ini. Dan yang kedua, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi, adalah toolkit-toolkit asesmen. Toolkit asesmen, guru bisa mendapatkan asesmen-asesmen ini, dan mengimplementasikannya di dalam ruang kelasnya, untuk melakukan analisa. Untuk mendapatkan data, mana ya anak-anak saya yang agak ketinggalan, mana ya anak-anak saya yang mungkin sudah lebih cepat, mana anak saya yang mungkin PR-nya saya kasih yang lebih susah, karena ini sudah lebih maju. Mungkin anak saya saya kasih satu lagi yang agak ketinggalan, mungkin harus fokus dulu di bagian ini, agar mereka nggak ketinggalan. Jadinya ada toolkit-toolkit asesmen yang bisa dilakukan oleh semua guru, bagi murid-muridnya, diberikan asesmennya, dan itu memberikan data bagi guru untuk melakukan segmentasi atau personalisasi daripada kelas dia. Jadi ini akan sangat membantu guru untuk mengetahui kelas saya di mana sih levelnya, ini murid di level mana sih sebenarnya di bidang numerasi dan literasi. Bayangkan betapa bergunanya itu bagi guru-guru, untuk mengetahui di mana level anak-anaknya per individu. Dan salah satu elemen terpenting adalah fungsi belajar. Kita menyediakan berbagai macam konten untuk pelatihan guru secara mandiri, dan dia bisa mengikuti. Ada video-video, ada berbagai macam konten untuk guru-guru bisa mengupgrade dirinya secara mandiri. Kenapa secara mandiri itu penting? Karena setiap guru punya kebutuhan upgrading yang beda-beda. Setiap guru punya interest untuk mengembangkan bagian daripada kompetensinya yang berbeda-beda. Dan bukan hanya pembelajaran dan upgrading kompetensinya guru, tetapi juga video-video yang akan menginspirasi guru. Untuk menginspirasi guru untuk berubah mindsetnya. Misalnya berubah mindset terhadap keterpihakan kepada murid. Makanya pada saat kita meluncurkan program guru penggerak, banyak sekali guru nangis-nangis depan saya. Saya kaget. Mereka selalu bilang, kenapa Anda nangis? Kenapa nggak suka programnya, Bu? Ternyata mereka bilang, Mas Menteri, ini karena merubah paradigma saya pertama kalinya, baru sadar apa itu guru dan harus selalu berpihak kepada murid. Bukan sebagai administrator pendidikan, tetapi sebagai, benar-benar, sebagai fasilitator proses pembelajaran untuk keterpihakan kepada murid. Jadi bukan hanya pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform ini, tetapi juga banyak sekali video-video inspirasi yang akan mengembangkan mindset dan motivasi daripada guru-guru kita. Berikut. Dan salah satu fitur favorit saya adalah di mana kedepannya kita harap ini akan menjadi platform ekosistem yang sangat besar sehingga guru-guru bisa menunjukkan, bisa memamerkan bukti karya mereka, sharing, mendapat feedback dari guru-guru lain. Mereka bisa membangun portfolio hasil karyanya. Mereka bisa berbagi inspirasi. Mereka bisa berkolaborasi dan menunjukkan. Kita ingin platform ini benar-benar dimiliki oleh guru, bukan dimiliki oleh kementerian. Karena itu adalah goal kita. Jadinya bukan hanya mengajar, bukan hanya belajar, tapi juga guru-guru bisa aktif menciptakan konten. User generated content. Menunjukkan portfolio-nya, menunjukkan hasil karya siswanya, menunjukkan apa yang dia lakukan di dalam ruang kelasnya. Luar biasa. Ini saya, menurut saya ini potensinya sangat besar bagi guru-guru untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kolaborasi. Berikut. Dan di sini kita masuk, semua user, semua guru-guru bisa masuk dengan akun pembelajaran belajar.id yang dapat mengakses platform mereka, mengajar mereka melalui Android atau website. Jadi karena mayoritas guru kita, super mayoritas dari guru kita menggunakan Android, kita fokusnya dalam aplikasi Android, dan juga website. Bagi yang mungkin mau mengakses melalui laptop, itu silakan juga. Jadi bisa mengunduh aplikasinya di Playstore atau langsung ke website kita guru.camdikbud.go.id. Dan bagi yang mungkin susah mengakses internet, tentunya modul pelatihan dan kurikulum ini akan kita sediakan dalam bentuk flash disk bagi sekolah-sekolah yang sulit mengakses internet. Berikut. Kedepannya apa sih visi kita kepada platform ini? Waktu kita menyebut ini platform, kita benar-benar serius, Bapak Ibu. Kita ingin ini menjadi platform. Platform itu apa? Bukan hanya satu arah dari kementerian kepada sekolah-sekolah memberikan materi segala. Kita ingin ini hidup menjadi suatu ekosistemnya sendiri. Makanya komponen terpenting daripada ini adalah crowdsourcing daripada konten ini. Kita ingin user generated content. Jadi kita ingin yang mengembangkan nanti materi-materi pembelajaran, materi mengajar, materi belajar, dan materi berkarya, itu guru-guru, organisasi-organisasi pendidikan, itu berkontribusi untuk menambah konten sehingga kontennya semakin kaya. Semakin kaya. Dan dengan ini kita ingin membangun komunitas belajar dari. Guru-guru itu bisa saling berinteraksi menjadi study group masing-masing, dan mereka bisa berbagi pengalaman mereka karena ujung-ujungnya itu yang akan meningkatkan kapasitas daripada sektor pendidikan kita. Guru-guru saling mengembangkan dirinya dan saling mengembangkan. Dan pembelajaran mandiri yang tidak terbatas waktu. Saat ini banyak sekali guru-guru selalu terbatas. Mereka mungkin nggak bisa ikut pelatihan, atau nggak punya anggaran untuk transport, atau mereka schedule-nya tidak tepat. Dengan pembelajaran mandiri, kita mengharapkan semua guru yang termotivasi akan bisa mengupgrade kompetensi dirinya melalui online university yang telah kita bangun di dalam aplikasi ini. Jadi benar-benar seperti online university. Di mana setiap topik sesuai dengan kemauan dia, dia bisa mengupgrade dirinya. Dan juga ini sangat penting, kita harapkan di masa depan, ini menjadi bagian daripada perencanaan dan kemajuan karir daripada guru-guru kita. Jadinya ini menjadi CV digital daripada guru-guru yang ingin menunjukkan apa saja sih hasil karya guru itu, apa saja pencapaian-pencapaian yang dihasilkan di dalam kelasnya, inovasi yang dia lakukan. Jadi ini kesempatan untuk guru membuat suatu publik portfolio, publik CV terhadap hasil karyanya dia. Dan tentunya kita ingin menciptakan jejaring profesi guru. Suatu network guru yang bisa menciptakan center-center of excellence per topik, per mata pelajaran, per interest, dan lain-lain. Membuat suatu social network untuk guru sehingga mereka bisa saling berbagi dan membantu. Jadinya visi daripada aplikasi ini adalah ini ujung-ujungnya akan dimiliki oleh komunitas guru dan komunitas pendidikan. Kita hanya pencetus saja, setelah itu kita ingin semakin banyak konten keluar dari masyarakat, dunia pendidikan, sehingga ini menimbulkan suatu roda inovasi yang semakin cepat. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 21 mitra institusi kita dan 47 mitra individu yang luar biasa telah pagi, siang, malam telah berkontribusi untuk memperkaya konten di dalam aplikasi Merdeka Mengajar ini. Jadi terima kasih sekali lagi bagi semua kontributor yang sudah luar biasa bekerja pagi, siang, malam untuk menghasilkan konten dan produk yang diluncurkan hari ini. Berikut. Jadi kami sekarang mengajak semua pihak. Kita mengajak semua pihak untuk bergerak bersama dan ikut berpartisipasi dalam gerakan ini yang akan difasilitasi melalui teknologi platform ini. Jadi tolong kita unduh aplikasinya, seperti sini ada QR-nya, dipelajari aplikasinya dan dipelajari lebih dalam. Saya harap banyak orang punya rasa ingin tahu dan tentu saja kita selalu terbuka dengan masukan. Dan itu memang journey kita adalah untuk selalu terbuka dan open dan menerima masukan dari berbagai macam partisipan. Dan kita mengharapkan sekolah-sekolah untuk mendaftarkan satuan pendidikan kalau mereka menginginkan menerapkan kurikulum Merdeka untuk melakukan registrasi di dalam tautan kurikulum.ktk.com.dikbud.go.id yang mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Maret biar kita pun mendapat informasi. Dan bagi dinas-dinas pendidikan untuk mendukung satuan pendidikan yang memutuskan mereka sudah siap untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Banyak sekolah yang tidak siap itu juga tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksa. Mereka boleh di K13 dan juga boleh hanya di kurikulum darurat. Tapi kalau mereka ingin, tolong didukung oleh dinas pendidikan. Dan tentunya mitra-mitra kita dan organisasi pendidikan, kita harap Anda tolong, kita ajak Anda untuk datang, berkontribusi dalam pengembangan materi, pengembangan konten, pada platform Merdeka Mengajar. Kita proses ini akan sangat demokratis, kita akan mengkurasi, tapi kita pun menginginkan semakin banyak organisasi untuk ikut berkontribusi dalam user-generated content ini. Berikut. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi ini sekali lagi hari yang sangat bahagia. Kita memberikan pilihan bagi sekolah-sekolah untuk menentukan mau di K13 saja atau sudah siap, mungkin mau kurikulum darurat yang lebih sederhana, K13 tapi lebih sederhana, atau sudah siap maju secara bertahap kepada kurikulum Merdeka. Dan kita tidak biarkan saja sendiri tanpa bimbingan, kita menyediakan suatu platform digital yang bisa diakses siapapun untuk bisa membimbing guru-guru dalam proses mengajar, dalam kurikulum Merdeka, proses belajar untuk paradigma dan konsep-konsep baru, dan juga konsep berkarya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yakni kurikulum Merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar. Semoga kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para guru untuk mengajar, belajar, dan juga berkarya, tadi kata Mas Menteri. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim atas peresmiannya. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sama-sama nih, kita akan menyaksikan video dukungan kurikulum prototipe yang pada hari ini resmi disebut sebagai kurikulum Merdeka. Berikut sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. untuk melakukan inovasi sehingga guru-guru dapat fokus meningkatkan atau memperbaiki strategi pembelajaran menggunakan bahan ajar yang teruat agar siswa-siswa kita meningkat kemampuan literasinya. Jadi saya pikir kurikulum ini merupakan satu hal yang dibutuhkan dengan kebutuhan global dalam dunia pendidikan saat ini. Kurikulum prototipe itu baik sekali karena memberi kemerdekaan untuk orang boleh memilih sekolah, boleh melakukan kontekstualisasi, kemudian menyesuaikan dengan sekolahnya, dengan tetap mengacu kecapaian pembelajaran yang mudah dipahami. Jadi manajemen perubahan dari kurikulum prototipe ini sangat menarik. Kenapa? Karena waktunya panjang, ada waktu lima tahun, ada fase-fasenya, ada pelibatan mulai dari para pemangku kepentingan, sehingga memastikan dengan adanya waktu ini, memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan itu relatif lebih siap. Tahun 2024 ketika diluncurkan sebagai kebijakan nasional, itu relatif akan lebih semut untuk membalikkan arah pendidikan kita. Secara prinsipil tentu kami memberikan dukungan untuk guru-guru dalam mengimplementasikan kurikulum tadi. Yang jelas orientasinya adalah untuk perbaikan kualitas pendidikan kita. Nah, sepanjang itu tentu kami memberikan sokongan atau dukungan untuk kebaikan bersama. Kurikulum prototipe bukanlah kurikulum yang sama sekali baru, tetapi merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kompetensi guru, berkaitan dengan anak didik, begitu jadi tidak mungkin dirubah begitu rupa, tapi harus dilakukan perubahan secara gradual. Kurikulum prototipe ini memberikan sebuah stimulus sekaligus akselerasi di dalam pengelolaan sekolah, khususnya di dalam menemani anak-anak belajar setelah mengalami dua tahun pembelajaran yang kurang kondusif. Maka Komisi Pendidikan memberi apresiasi yang besar. Kurikulum prototipe ini, kami sambut dengan baik, baik anak-anak maupun para pengajar dapat merasakan kemerdekaan dalam proses belajar-mengajar. Kita mengapresiasi, bahwasannya niatnya adalah untuk perubahan. Kurikulum yang proaktif ini yang menyasar kepada anak-anak adalah supaya mereka menjadi sasaran untuk perubahan. Kita mendukung ke arah perbaikan, kedalaman perubahan. Kami mengapresiasi, ini bagian dari cara pemerintah memberikan, menciptakan peluang bagi sekolah untuk bertumbuh sesuai dengan kehasannya, sesuai dengan keunggulannya. Kami secara umum menyambut baik yang sangat mengapresiasi tentang kurikulum prototipe. Kami mengharapkan adanya pelatihan bagi guru-guru kami. Sangat mengapresiasi dengan kurikulum prototipe. Kenapa? Karena memang ini selaras dengan merdeka belajar yang diusung oleh Kemdikbud. Karena ketika kurikulum ini tidak ada, maka visi-misi terkait merdeka belajar yang diusung oleh Kemdikbud akan sirna. Seluruh anggota Federasi Guru Independen Indonesia, ganti kurikulum adalah penting. Mengapa? Mengikuti perkembangan. Kurikulum yang lama bukan berhati hilang, tetapi bentuknya adalah perubahan, memperbaiki dan memulihkan. Kurikulum yang akan dilaksanakan ini betul-betul telah memberikan kebebasan kepada anak dan guru. Dan saya sangat setuju sekali karena ini adalah kurikulum yang berdasarkan berbasis proyek.